Umat Katolik di Cikarang akhirnya bisa bernafas legah nih. Setelah mandek selama 18 tahun, Gereja Katolik Ibu Teresa Paroki, Cikarang di Lipo, Cikarang, Jawa Barat mulai bisa dibangun. Patakan batu pertamanya dilakukan pada Kamis, 27 Juli kemarin, dan dihadiri Pejabat atau PJ Bupati Bekasi, Dhani Ramdan. Menurut Pejabat yang akrab di Sapakang Dhani ini, pembangunan gereja ini menjadi bukti nyata toleransi beragama di Kabupaten Bekasi. Kang Dhani berharap warga Kabupaten Bekasi bisa saling menghormati antar pemeluk agama dan bisa beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kepala Pastur Teresa Cikarang, Romo Antonius Suhardi antara PR, mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu perizinan gereja. Direncanakan, pembangunan gereja akan rampung dalam 2 tahun. By the way, buat yang nggak tahu nih, pembangunan gereja ibu Teresa harus melalui perjuangan panjang selama 18 tahun. Ini disebabkan karena ada penolakan dari kelompok masyarakat akibat kabar burung yang coba disebar kelompok intoleran. Dikatakan, gereja ibu Teresa akan menjadi gereja terbesar se-Asia Tenggara dan menjadi pusat pengembangan agama di Indonesia. Kang Dhani sebagai PJ Bupati berusaha meluruskan kabar itu dan berusaha menjelaskan bahwa gereja ibu Teresa dibangun dengan tujuan sama seperti tempat ibadah lainnya. Ia juga berusaha melakukan pendekatan ke berbagai tokoh masyarakat setempat. Secara rutin, setiap Jumat, Kang Dhani ikut kegiatan yasinan di setiap kecamatan, termasuk kecamatan Cikarang Selatan tempat gereja ibu Teresa berada. Sampai akhirnya, restu dari para tokoh pun diperoleh. Ternyata, masalah gereja ibu Teresa bukan hanya penolakan dari masyarakat, tapi juga karena status lahan berstatus komersial. Jadi, dalam aturan, tempat ibadah yang berada di wilayah pemukiman harus dibangun di atas tanah berstatus fasilitas sosial atau FASOS. Sayangnya, Pemkap Bekasi nggak mengkomunikasikan hal itu ke pihak gereja. Tapi, semua masalah itu sekarang sudah diselesaikan. Duh, legah banget ya dengernya. Semoga, tempat ibadah lain yang punya masalah sama segera bisa diselesaikan. Ingat, hak beribadah itu milik semua warga negara.